Hari-hari ini kita telah berada dalam hari-hari pekan suci diantara Minggu Palma dan Hari Raya Pasca, Minggu Pasca yang akan datang. Dalam hari-hari pekan suci ini kita mempersiapkan pering hari suci. Puncak dari pekan suci ini, yaitu hari Kamis Kuti, hari Jumat Agung, dan Malam Pasca. Hari-hari ini kita memperingati apa yang disebut misteri pasca, mengenang sensara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Kita mulai dengan Kamis Kuti yang memperingati perjamuan terakhir. Di mana Tuhan Yesus menetapkan ekaristi dengan mengatakan, lakukanlah ini untuk mengenang dandang. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini disampaikan kepada para rasul. Dengan demikian, Yesus juga sekaligus menetapkan dan menugaskan para rasul sebagai suatu tugas, sebagai suatu jabatan yang harus mereka lakukan terus-menerus. Dan ini diserahkan terus-menerus oleh para rasul kepada pengganti-penggantinya, yaitu para rasul. Dan para rasul mengangkat imam-imamnya untuk melanjutkan pesan Yesus, lakukanlah ini untuk mengenangkan da'i. Karena itu, dalam rangka kami seperti ini, diadakan juga pembaharuan janji imamat oleh para imam, dan sekaligus pemberkatan minyak-minyak suci, minyak untuk permandian, minyak krisma, dan minyak pengurapan orang sakit. Kemudian, dilanjutkan dengan Jumat Suci adalah peringatan akan wafat Tuhan. Dan akhirnya, dilanjutkan dengan Malam Pasca, perayaan Malam Pasca. Malam Pasca memperingati karya penyelamatkan Tuhan yang sudah sejak dahulu. Tuhan diutus ke dunia ini, Yesus diutus ke dunia ini untuk menembus dosa-dosa umat manusia. Karya penembusan ini, karya penyelamatan ini, dirayakan secara meriah pada Malam Pasca. Dengan upacara terang, melambangkan Yesus Kristus datang untuk menghalau, untuk menyinggirkan kegelapan, dengan membawa keran kehidupannya. Dan pada Malam Pasca ini juga, diadakan acara pembaktisan dengan pembaharuan janji baptis dari seluruh umat. Dan dalam upacara Malam Pasca ini, kita merayakan Ekaristi secara meriah yang sudah ditutupkan oleh Tuhan Yesus. dan ini menjadi suatu pemberian yang menetap dari Tuhan bagaimana dia lakukan. Katakan, lakukanlah ini untuk mengenangkan jatuh. Malam Pasca, sering juga disebutkan sebagai Kegili Pasca. Malam di mana kita berjaga-jaga dan menantikan Tuhan yang bangkit. dan pada hari Raya Pasca, minggu Pasca, kita merayakan secara meriah, Tuhan sudah bangkit, Tuhan hidup, Dia ada diantara kita. Inilah yang kita rayakan pada hari-hari besar ini, hari-hari suci ini, bahwa Tuhan memang ada, Tuhan bangkit, Tuhan hidup, Dia hidup di dalam kebersamaan kita, Dia hidup di dalam pengakuan kita, Dia hidup di dalam firman, sabda yang membacakan, dan Dia hidup di dalam rayaan bersama, Ekaristi, di mana Tuhan hadir, Dia dikenangkan, Dia dirayakan, di antara umat yang berkumpul dan merayakan Pasca. Dari kiri semua perayaan ini, saya mengucapkan, Selamat Pasca, selamat merayakan, Tuhan bangkit, Tuhan hidup, Dia ada di antara kita.